Intro Pandemi COVID-19 di Indonesia terus mengalami peningkatan kasus pasca larangan mudik lebaran berakhir. Kegiatan yang melanggar protokol kesehat pun juga sudah terjadi di sejumlah tempat. Salah satunya adalah di Kota Magelang. Berikut wawancara kami dengan Ketua DPRD Kota Magelang. Tentunya juga kami tidak heran, hanya beberapa kali kita dengar tersampaikan ya mesti ada kenaikan, karena posisi kemarin memang rentan dari yang lalu dengan yang sekarang ini kan masih harus ada penangan-penangan yang khusus. Terkait dengan beberapa protokol kesehatan sudah tersampaikan semuanya. Saya pikir masyarakat sudah paham bener lah, dan sudah bulabali Pak Aparat melalui Pak Kapolsek, melalui Pak Kapolresta segala macam, itu sudah di lapangan sudah bagus untuk memberikan pemahaman edukasi ke masyarakat. Hanya kan belum masyarakat sendiri, belum untuk, belum 3T-nya. Tesnya ini belum semuanya bisa terampu, semua ingin vaksin, semua ingin divaksin dulu agar tidak begini dan sebagainya, tapi lupa kembali untuk 3T-nya. Tes, treatment, tracing-nya itu masih belum tersampaikan semuanya. Memang kita masih belum kemarin juga saya sampaikan di media bahwa ini perlu ada keterbukaan. Saya sendiri juga mungkin kemarin hanya dengar-dengar saja, tapi kenyataan memang saya dari Kedung Sari itu juga merasakan bahwa di Kedung Sari juga ada lonjakan-lonjakan dan sebagainya. Tapi diisi lain ternyata real di lapangan itu juga bukan hal yang mengaget-kagetkan gitu loh. Karena memang 1, 2, dan lain sebagainya itu di luar RT, RW, RT yang memang jangkauannya jauh gitu. Sehingga treatment-nya tracing-nya itu dari mana dan sebagainya. Yang saya tengok yang untit ini, karena kita tidak tahu bahwa untit ini juga klasifikasinya bagaimana terkait dengan secara person-to-person itu dari wilayah mana-wilayah mana kita juga tidak tahu. Tapi kebetulan saja itu di wilayah Kota Magelang. Dan banyak teman-teman mahasiswa ini, adik-adik mahasiswa ini kosnya juga di Kota Magelang. Sehingga ya blow up-nya agak anu juga, sehingga perlu keterbukaan juga di masyarakat maupun dari pemerintah. Bahwa terkait dengan 3T-nya ini juga harus terus berjalan terus. Untuk isolasi ini juga harus teges. Masyarakat sudah sadar, masyarakat sudah memahami bahwa protokol kesehatan itu wajib bagi kita. Khususnya masker, khususnya yang harus jaga jarak, cuci tangan dan sebagainya itu masyarakat sudah ada kesadaran penuh. Tapi diisi lain juga di tenaga kesehatannya yang, kalau tidak salah dari puskesmas atau apa yang harus melakukan 3T itu. Ini harus dipahamkan benar di masyarakat, jangan sampai nunggu, nunggu setelah ada, nunggu setelah ada dan sebagainya, termasuk isolasi. Saya sepakat ini juga kembali pada saat-saat kita awal mengalami lonjakan kasus, ini juga dengan memanfaatkan hotel Borobudur. Itu juga bagus. Kenapa? Isolasi langsung di sana, tertangani dan sebagainya, termasuk nilai gisi makanannya dan sebagainya, ada olahraga di sana. Nah itu diharapkan di situ gitu loh. Jangan terus boleh di rumah, isolasi di rumah saja lah. Jangan lah, nanti itu di rumah juga kasihan anggota keluarganya, kasihan lingkungannya yang notabene juga pengen tidak mau bersilaturahmi kok lucu, tapi kalau silaturahmi kok kena harus isolasi mandiri dan sebagainya. Tapi isolasi mandiri itu harus ketat juga penanganannya. Yang jelas kalau yang terus digulirkan adalah 5M itu, selalu memakai masker, mencuci tangan, dan tentunya bukan hanya mencuci tangan saja, tapi juga menjaga kebersihan diri, kebersihan rumah, dan kebersihan lingkungan. Ketika lingkungan bersih kita juga sudah merasa nyaman. Kemudian yang selanjutnya adalah menjaga jarak, menjaga jarak aman. Ketika kita keluar rumah harus kurangilah, mobilitas kurangi, dengan masyarakat itu dikurangi. Kalau harus keluar, ya harus bisa mencoba untuk menjaga jarak dan sebagainya. Yang paling utama ketika kita keluar, keluar rumah atau apa, jangan pegang macam-macam, tidak usah salaman yang terlalu berlebihan. Terima kasih.